Ustaz wanita boleh memasuki ke delapan pintu surga dari mana saja yang dia inginkan dengan syarat sholat kuasa taat sama suami dan menjaga kehormatannya bagaimana dengan pom pria, apakah dalam hadis ada syarat spesifik seperti yang disebutkan pada wanita agar bisa memasuki ke delapan pintu surga dari mana saja yang dia inginkan tadi misalnya ada hadis Bukhari yang masalah udu dan mengucapkan dua kalimat syahadat, dia akan masuk surga dari delapan pintu itu yang dia inginkan tak ada, jadi ada saja, insyaallah ada dan Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran teman-teman sekalian dalam surah Al-Nisa A'udhu billahi minasyaitan rajim wa la tatamannaw ma'fadhan Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibu min maktasabu walil nisa'i nasibu min maktasabu was'alullah min faddi al-ayat jangallah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan terhadap apa yang Allah karunyahkan satu sama yang lain laki-laki punya bagian dari apa yang Allah wajibkan perempuan punya bagian dari apa yang dia wajibkan jangan antum cemburu kena perempuan haid tiap bulan oh berarti dia libur sholat ini enak benar 6 hari libur sholat terus bisa masuk surga saya 365 hari gak pernah libur gak ada urusannya itu bukan itu Allah pencipta maunya begitu kan gini sebagaimana juga kalau akhwat mengatakan kok laki-laki di surga dapat dua bidang dari apa yang kamu perlu jawab kan gini ya maksudnya Allah bagi seperti itu makanya lebih baik gak usah banyak tanya terima kasih seperti itu dan se lengths Terima kasih.